nah teman-teman ini hasil panennya microgreens yonesnya tadi kurang banyak kita tambah lagi maksudnya juga kurang banyak kita tambah lagi microgreensnya enak sekali teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan keluarga soy di bandung teman-teman hari ini mau panen microgreens lada hijau terus mau cabut tanaman yang udah tua kita ganti sama tanaman yang baru ikuti terus videonya jangan lupa di subscribe dulu di pencet tombol merahnya nah teman-teman ini microgreens yang mau saya panen ini tumbuh tanpa ditanam dan banyak sekali contohnya ini yang di media tanam anggur terus saya masih punya yang lain kita lihat-lihat dulu microgreens yang mau saya panennya ada seberapa banyaknya teman-teman nah ini masih unyu-unyu sekali teman-teman yang daun sejatinya baru satu nah ini sebenarnya kebanyakan microgreens yang dipanen itu ukuran seperti ini teman-teman katanya lebih bagus yang daun sejatinya baru nongol kita lihat lagi yang lain teman-teman nah disini juga tumbuh dengan banyak teman-teman microgreens yang mau saya panen kita lihat lagi di tempat yang lain ini di media tanam lidah buaya juga ada teman-teman microgreens terus kita lihat lagi di tempat yang lain nah teman-teman ini microgreens yang mau saya panen juga dan masih banyak microgreens yang tumbuh dengan sendirinya di media-media tanam lain teman-teman ikutin saya panen nah teman-teman kita langsung mulai panen aja microgreens ini tanpa sengaja ditanam tumbuh dengan sendirinya karena waktu itu banyak sekali biji selada hijau yang mengering enggak saya panen jadi tumbuh nah seperti ini teman-teman lucu ya masih kecil-kecil dan ini katanya vitaminnya lebih banyak daripada sayuran yang sudah tumbuh dewasa kita panen lagi teman-teman ini kayaknya enak buat dibikin salad teman-teman kita lihat aja nanti kita lihat di dalam lemari es ada bahan buat bikin saladnya enggak teman-teman microgreens organic sehat sekali teman-teman tanpa ditanam tapi bisa panen ini enggak sama akarnya teman-teman kita potongin aja dulu sempat bingung juga teman-teman ini mau ditanam dimana dan enggak mungkin juga ditanam karena kebun saya itu kecil sekali kenapa enggak dipanen lebih dini seperti ini teman-teman dulu juga saya pernah panen pakcoy pakcoy yang kecil-kecil sudah saya panen dan sayuran ini rasanya lebih enak teman-teman karena masih kecil dan kandungan nutrisinya lebih bagus kita ambil dulu teman-teman ini yang kotor-kotornya nanti kita bersihin nah tinggal segini lagi teman-teman kita panen aja terus kita pindah ke tempat microgreens yang lain kalau di media tanam anggur ini microgreensnya udah kelihatan gede-gede teman-teman ini enggak tahu berapa umurnya karena enggak saya tanam tumbuh sendirinya ketiup angin nah kita panen yang ini yang ukurannya lebih kecil teman-teman yang juga baru pertama kali saya panen microgreens selada hijau lucu ya teman-teman kecil seperti ini sudah dipanen microgreens selada hijau kita lanjut panen yang ini teman-teman karena masih banyak sekali nah teman-teman nah teman-teman baru dapat segini kita lanjutin lagi ini perbedaannya jelas sekali ya teman-teman microgreens yang baru beberapa hari sama yang ini lebih dari 10 hari nah ini kita ambil sebagian sisanya buat nanti jadi benih nah teman-teman gak apa-apa kotor nanti kita cuci aja ini di media tanam lidah buaya juga banyak sekali teman-teman ini di media tanam jahe juga banyak teman-teman kita lanjut lagi panen microgreens nah ini teman-teman wah kepotong jadi daunnya aja kita lanjutin lagi teman-teman bisa mau cabut kayak gini aja karena ini kecil-kecil kalau gak kebawah sama akarnya jadi berserakan si daunnya teman-teman nah teman-teman kita lanjut di media tanam kacang panjang tumbuh terus ini di media tanam daun pandan nah teman-teman segar-segar sekali kita simpan dulu nah teman-teman ini microgreensnya saya udah beres panennya dan kayaknya saya mau bersihin dulu terus saya mau tambahin sedikit daun bayam Brazil ntar kita bikin salad ya teman-teman kita cuci kita cuci dulu microgreens sayuran sehat organik kita cuci dulu kita petik sedikit bayam brazilnya daripada nanti keburu berwarna kuning si bayam brazilnya mending kita petik kita campurin ke microgreensnya kita bikin salad selamat menikmati besar-besar ya daunnya teman-teman ini saya nggak ngerti teman-teman daun bayang Brazilnya enggak terlalu bulat dan enggak begitu keriting enggak tahu apa yang salahnya dengan media tanamnya bisa bentuknya seperti ini nah teman-teman ini hasil panennya microgreens dan ini bayang Brazil kita bikin salat teman-teman ini kita masukin seperti ini aja teman-teman ini lucu imut-imut kita kasih mayonaise sama saus mayonaise tadi kurang banyak kita tambah lagi sausnya juga kurang banyak kita tambah lagi kita kocek-kocek lagi Hai kriuk teksturnya teman-teman enak ternyata teman-teman apalagi bayang Brazil kriuknya dapet rasanya juga enak dengan mentah microgreens nya enak sekali teman-teman seger fresh tinggal ditambahin telur yang buat diet ini kayaknya cocok teman-teman saladnya kita simpen dulu kita tanam dulu singkong sama kita cabut bayang nah ini tadinya pohon singkongnya mau saya cabut teman-teman karena udah tua umurnya terus si batang-batang singkongnya udah terkena jamur udah banyak kutu-kutu putih jadi nanti kita cabutnya sekarang kita tanam lagi singkongnya teman-teman biar nanti kalau ada acara-acara kita kumpul-kumpul kayak kemarin tahun baru lalabannya ngambil di kebun atap rumah ini teman-teman langsung saja teman-teman kita tanam singkongnya ini media tanamnya udah siap dan batang singkongnya ngambil dari rumah bapak karena waktu itu udah liburan dari rumah bapak jadi ngambil lagi benih singkongnya bismillahirrohmanirrohim ini poli bag yang berukuran 40 cm teman-teman satu poli bag saya mau isi lima nah ini udah beres teman-teman kita lanjutin lagi satu poli bag lagi nah poli bag pertama udah udah ditanam dan kita tanam di poli bag yang kedua teman-teman hujan tadi panennya pagi-pagi cuman ada acara pergi dulu disambung lagi sore-sore dan ternyata sekarang hujan teman-teman nah teman-teman poli bag pertama sama poli bag kedua udah beres kita lanjut kita cabut dulu bayam merah terus kita tanam lagi selada hijau langsung saja teman-teman kita ke tempat bayam merahnya nah ini bayam merahnya teman-teman dan harus dicabut karena umurnya udah tua daunnya udah nggak bagus teman-teman udah nggak bisa dipanen kita langsung cabut aja teman-teman bismillahirrohmanirrohim ini akarnya pasti udah banyak banget udah sampai bawah dan lumayan perlu tenaga buat nyebutnya teman-teman nah ini satu dan ini satu pohon lagi yang lumayan cukup besar nah Alhamdulillah bisa dicabut kita tanam lagi selada hijau ditumbuh dengan subur yang baru ditanam kira-kira seminggu yang lalu sebelum liburan di rumah bapak kita tanam lagi dua ya disini teman-teman kita ambil dulu bibitnya nah ini bibitnya bekas tadi panen microgreens dan kita ambil dua biji bibitnya kita tanam di bekas media bayam merah nah teman-teman langsung saja kita tanam kita tanam disini teman-teman ini media tanamnya udah ditambah lagi waktu itu terus si tanahnya udah digemburkan jadi tinggal ditanam aja seperti ini karena ini kebetulan lagi hujan jadi gak usah disiram teman-teman tinggal satu lagi sebelah sini nah teman-teman tadi di awal video saya panen microgreens lada hijau terus panen sedikit bayam Brazil terus dibikin salat juga terus kebanyakan terus ya teman-teman terus tadinya mau cabut tanaman singkong terus tanam lagi yang baru tapi nanti aja teman-teman cabut tanaman singkongnya berbarengan sama panen daun singkongnya jadi tadi cuman nanam aja batang singkong sama mencabut bayam merah terus diganti sama tanaman selada hijau karena bayam merahnya udah tua umurnya oke teman-teman sampai jumpa di video berikutnya daaah selamat menikmati